Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Di Pair XAU USD ini saya ada entry buy. Ada 3 layar teman-teman. Jadi disini saya akan bahas kenapa saya entry buy di tengah-tengah tren yang sedang menuju penurunan. Disini saya lihat ada yang namanya area demon yang sudah di-break oleh satu candle beris ini. Nah jadi dia akan closing di bawah daripada rectangle yang kita buat. Itu berarti kita bisa tarik VBO teman-teman. Kita tarik VBO dari shadow paling atas sampai ke bodi candle yang nge-break. Jadi kita lihat ada zona entry di 161 teman-teman. Nah ini zona entry kita untuk buy. Di sebelah kiri ada resistant area teman-teman. Jadi ini sangat kuat untuk kita jadikan setup entry buy. Jadi harga nanti akan mengalami kenaikan. Seperti itu teman-teman. Itulah analisanya kenapa saya entry buy di situ. Oke sekarang kita lihat lagi nih teman-teman. Disini ada candle bullish. Ini adalah satu kekuatan untuk harga mengalami kenaikan teman-teman. Coba saya tandai dulu biar lebih jelas. Oke jadi bisa kita tarik lagi teman-teman. Disini kita tarik lagi VBO ini. Biar kita ketahui sejauh mana nanti harga ini akan naik. Jadi seperti itu. Nah bisa kita tarik dari shadow paling bawah ini. Sama seperti yang tadi kebalikannya. Dari shadow paling bawah sampai ke body yang nge-break. Jadi inilah zona TP kita teman-teman. Seminimalnya harga harus sampai di area tersebut. Oke. Disini ada lagi teman-teman. Dominant break buy. Jadi ini sudah beberapa konfirmasi yang sangat kuat ya. Disini juga support sudah mulai mengalami kenaikan. Berarti harga ini akan kuat mengalami kenaikan teman-teman. Nah kita lihat zona 161 ada di situ tuh. Nah lebih tinggi lagi dari TP kita teman-teman. Nah berarti di posisi seperti ini kita bisa lagi entry teman-teman. Saya akan entry buy lagi. Saya akan entry sebanyak 3 layar aja dengan 0,01 aja teman-teman. Untuk menjaga psikologi dan MM kita. Harga ini akan mengalami kenaikan teman-teman. Karena konfirmasinya sangat kuat ya. Jadi untuk area take profit itu bisa kita ambil di level 1 aja teman-teman. 161. Nah seperti itu. Tidak perlu kita terlalu jauh untuk mengambil TP teman-teman. Oke kita coba masuk ke temperament 30. Kita lihat di sini teman-teman. Ternyata di sini juga akan membentuk yang namanya dominan break buy teman-teman. Jadi ketika nanti harga ini berhasil candle ini berhasil break di atas dari ini. Maka harga akan kuat mengalami kenaikan teman-teman. Bahkan lebih tinggi dari zona entry kita yang 161 itu. Oke sekarang kita langsung aja tentukan stop loss dan TP nya teman-teman. Untuk yang kita entry 3 tadi ya. Nah saya mau ambil TP di level 161 aja. Untuk yang 3 ini. Untuk stop loss bisa kita tentukan. Misalnya kita ambil perbandingan 1 banding 1 teman-teman. Jadi saya akan letakkan stop loss saya di sini. Selesai saya entry SL dan TP nya. Di sini kita tinggal menunggu aja teman-teman. Sampai di sini dulu nanti kita akan upgrade kembali. Sesuai dengan analisa di sini harga sudah naik. Dan telah menyentuh take profit kita teman-teman. Coba kita cek dulu berapa hasilnya. Nah di sini sudah take profit untuk yang 3 layar tadi. Yang saya entry di awal ya. Oke di sini tinggal 3 yang tadi teman-teman. Yang kedua saya entry. Nah di sini kan sudah terbentuk lagi nih. Dominant brick yang kita bilang tadi teman-teman. Nah di sini sudah terbentuk dominan brick. Jadi kita bisa pasang Vivo ini. Vivo ini ditarik dari sumbu paling bawah sampai bodi candle yang brick teman-teman. Jadi area 161 ada di atas tuh teman-teman. Nah harga nanti akan sampai ke area itu. Berarti di sini kita bisa lakukan entry lagi. Gitu dia. Kita akan entry di sini lagi. Oke saya entry di situ. Oke seperti biasa saya akan ambil take profit di level 1 aja. Area 161 di sini. Oke dan untuk stop loss saya akan letakkan di bawah ini teman-teman. Oke selesai semua. Kita nanti akan upgrade kembali. Yang pasti ini akan profit semua teman-teman. Sampai di sini dulu. Sesuai analisa harga sudah naik teman-teman. Dan sudah mengenai take profit. Kita cek. Nah di sini ada yang 3 layar ini. Ini yang masuk ke TP ya. Oke. Di sini kita sudah buy. Jadi di sini nanti harga masih akan naik teman-teman. Jadi saya di sini akan entry pending order lagi teman-teman. Saya akan pending di area ini. Saya akan pending buy stop namanya. Jadi nanti ketika harga ini tetap naik. Pending order kita akan tertrager teman-teman. Oke saya entry dulu. Di sini saya pending sebanyak 5 layar aja. Dengan lot 0,01 ya. Untuk menjaga psikologi dan MM teman-teman. Oke untuk hasilnya nanti akan kita cek sama-sama. Oke di sini kita cek hasilnya teman-teman. Di mana harga sudah naik sampai di area take profit yang kita maksud. Jadi sesuai dengan analisa kita teman-teman. Ketika terjadi dominant break ini. Maka harga memang akan naik sampai di zona 161 minimalnya ya teman-teman ya. Itu seminimalnya. Jadi kita coba kita lihat di sini hasilnya. Di sini semua kena TP ya. Di sini semua kena TP. Berhasil. Totalnya 85, sekian ya. Wah luar biasa ini tradingnya kali ini. Oke. Seperti itulah teman-teman cara kita untuk bermain dengan aman ya. Ini termasuk aman karena entry kita kecil-kecil aja ya. Nah 0,03. Karena saldo kita juga awalnya kecil teman-teman. Oke teman-teman. Jadi seperti itulah cara kita untuk menggunakan Vivo Musang ini. Bisa kita gabungkan dengan area-area SND terdekat. Jadi sangat simple dan saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Oke jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga teman-teman juga bisa profit yang konsisten. Terima kasih. Salam profit dan tetap semangat.